Ada apa lagi Jol, pasti kamu setiap kesini paling-paling pinjem duit, udah gitu ngembalinnya gak mau, ya? Benjol sekarang dateng kemari bukan mau minjem duit Mbak Dorje, abis mau ngapain lagi kalau gak minjem, minta duit. Minta duit? Kamu pikir Mbakmu ini banyak duit? Apa memangnya orang tua kita nyimpen duit? Sembarangan kamu kalau ngomong, emangnya aku ini gudang duitmu apa? Ya bukan, Mbak Dorje kan banyak duitnya, coba lihat yayasan Mbak Dorje yang punya, yatim piatu Mbak Dorje yang ngurus. Sekali-sekali dong ngurusin adek, adek, ini mah orang lain diurusin, anak yatim diurusin, apa maksudnya? La ilaha illallah, kamu kok ngomong begitu toh Jol? Saya ini ngurusin anak yatim itu udah kewajiban. Eh, kamu gak sudah besar? Kamu bisa cari kerja sendiri, cari uang sendiri. Masa kamu semua tergantung sama Mbak Dorje? Ya gak mungkin toh. Sembarangan kamu ini kalau ngomong. Nah, bilang aja Mbak Dorje tuh gak percaya sama Benjol. Buktinya yang ngurusin yayasan, Pak Oncum sama Bu Incim. Kamu kalau ngomong hati-hati, si Incim itu sudah Mbak anggap sebagai anak sendiri. Untung ada dia, kalau gak siapa yang ngebantuin yayasan ini. Ya Allah, kamu kok begitu Jol? Jol, buknya berubah gitu loh pikiranmu. Kesel lah kalau jadinya. Bagaimana kalau Benjol yang ngurus, Mbak Dorje? Lihat dong badan Benjol seger, cocok buat pengurus. Yayasan ini kamu yang ngurus? Aduh Jol, mana mungkin toh Jol. Uang kamu aja baru cerai sama istrimu yang keempat. Sekarang yayasan ini kamu urus. Udah gitu uangnya kamu gunakan untuk yang enggak-enggak, main judi, main perempuan lagi. Terus akhirnya anak kamu mau dikemanakan. Enggak bisa. Mana mungkin, mana mungkin, tidak. Mbak Dorje kok Tega berkata begitu, Mbak Dorje. Biar ganteng-ganteng begini, Benjol kan adik Mbak Dorje. Coba bayangkan, Mbak Dorje. Barusan saya dikusir, lantaran gak bisa bayar ruang kontrakan. Terus saya mau tinggal di mana, Mbak Dorje? Jol, jangan nangis, Jol. Agak aku jadi sentin, Jol. Jol, kok ketawa? Aku nangis, gondul. Mbak aku tahu gimana aku bantu kamu nangis. Bola, Agus. Kalau begitu kita nangis bareng-bareng. Yuk. Satu, dua, tiga. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Agus, Tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Mbak Dorje, yayasannya ada setan. Setan? Ini kok siapa yang minum nih? Hah? Jangan-jangan si tomat kali. Sekurin kamu. Pasti nih si tomat kerjaannya ini. Mas, Mbak Panak, aku minum sendiri. Setelah dibocok, Bokri Bu Ancan mau makan di rumah, Papa. Wah, bagus kalau begitu, Ma. Tapi, Ma, si Incan itu, dia kata kelakuannya semauk dia. Tapi dia tuh anak kita yang lucu dan imut-imut. Kenapa dia imut-imut? Karena ngikutin papanya. Coba kalau ngikutin mamanya, pasti amit-amir. Aduh, teg-teg kayak begini dibilang jelek. Gitu aja ngamut. Eh, mana dia ya? Iya, iya. Kemana si Incan tuh? Pak, mesen jus apukat satu sama baso satu. Sebentar ya. Cepetan ya, udah kelaparan. Bokri, mau Incan? Papa! Aduh, Incan. Gua cariin kemana-mana, lu ternyata nongkrong di sini. Ngapain lu di sini? Iya, nak. Mak, lagi mesen es sama baso. Papa, lagi jus sama. Tidak, tidak, tidak. Ayo pulang, ayo. Pulang, ayo. Ayo pulang. Dek, dek, dek. Dek, ini baso sama jus. Dek, 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 dek. Pesanan aku dah jadi. Makan dulu. Pesanan aku sendiri ya. Mama kan udah gede. Satu-satu lagimu? Nggak, 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 nggak. Saya nggak lepar, mbak. Ah, sebenarnya mama ngilir kan. Hati-hati, ma. Jangan ngetes. Mama kan udah gede. Kan bayi lagi. Oh, udah. Jus alpukat, kan. Nge baso, berapa duit ya. Bukan 2 ribu lagi. Aduh, bagai hotel yang namanya. Apaan, bagaimana? Kak Umat. Iya, emang. Bagaimana? Sini, Jol. Iya, angin. Aduh, enak ya. Ya sudah, kalau kamu memang nggak punya uang untuk ngontrak, mbak izinkan kamu tinggal di sini. Tapi, mbok, ya kamu tolong, kamu jaga perasaan mbak. Jangan sampai nanti gara-gara kamu, anak-anak asuh aku jadi kurang aja. Ingat itu, ya. Makasih sebelumnya. Rumah kontrakan Benjol udah mahal, kena banjir lagi. Jadi, Benjol tidur di sini kan? Bukan. Kamu nanti tidur di belakang. Ini kamarnya si Incan. Incan? Iya. Incan anak yang cuman moncom itu. Iya. Anak kecil jangan suka dikasih kamar bagus, nggak bisa ngerawatnya. Mendingan dikasih kamar yang jelekan. Loh, bisa-bisa nanti dia tuh berantem tukaran di sana, nggak lucu. Nggak usah, udah dia tetap di sini. Kamu di belakang. Iya. Itu aja kok kamu repot sih, heran. Jadi, 8 ribu, Pak. Baruannya 3 ribu, terusnya 5 ribu. 8 ribu? Iya. Mati. 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 Bapak tinggal 2 ribu, kan, Mak? Aduh. Aduh. Saya jadi bingung. Kau jadi bingungin, Mak, Bayi Raja. Mbak. Tandai, nih. Tandai. Tandai, Tandai. Asiru baru, nih. Bagus. Ya. Tandai, Tandai, Haji Raja. Mas, naik taksi ya, Mak. Kagak ada taksi-taksian yang ada jalan-jalanan. Ayo, jalan terus. Aduh pak, kakiku bunyok pak. Aduh sakit sekali pak. Naik taksi aja. Kagak, kalau naik pon kelapa boleh. Ya udah, kalau nggak naik taksi, kita naik bajai aja. Aku kan masih kecil pak, kakiku belum kuat dan jauh. Nanti kakiku yang indah ini baru sesu. Oke. Nah itu, si Encang, si Encim sama si Poncom. Mereka sudah pulang tuh. Tapi Benjol bisa nggak tidur di kamar mereka? Sudah, nanti mbak urusin. Ya? Mbak, mah. Itu kok ada orang yang dilek sebat tuh, mah? Itu adiknya Budorce. Adiknya Budorce. Dorek, mah. Ini pak. Di mukanya ada teh kambing. Itu bukan teh kambing tapi teh nalat itu. Namanya Kisbon. Kamu habis pulang jalan-jalan ya. Senang. Senang banget. Berenang di kelalap. Oh. Ayo pak. Bayari saya temen sih. Pinjemin gue dong. Buat nambahin aku sebajai. Tiga ribu aja Budorce. Aduh, kan? Aku nggak bak jompet, Jon. Coba pinjem duitmu tiga ribu dulu. Tidak ada. Pinjem duit tiga ribu naik bajai. Nggak ada kemampuan. Nih. Tiga ribu. Ingat. Mulai sekarang ini. Benjol tinggal di sini. Ya. Benjol adiknya Budorce. Wakil Direktur Yayasan. Ingat ya. Ingat. Kamu menjem tiga ribu aja. Banyak omong. Nih. Makasih, Budorce. Makasih, Mas. Manggil, Mas. Emang gue kuning, Mas. Wadir. Wakil Direktur. Iya, iya. Makasih, Wadir. Gimana jalan-jalannya? Enak, enak, enak. Berdak, berdak, berdak. Cibu, cibu. Bukan kamar Inchan, Mak. Kok bareng-bareng om begedel dari sini, Mak. Apa itu begedel? Om Jelek. Ate, enak. Ada apa ini? Ha? Enggak, Bu. Kenapa, anak? Eh, Inchan. Sekarang ini, om Benjol sudah ditinggal di kamar bekas Inchan ini. Nah, sekarang Inchan pindah di belakang. Di belakang ada kamar untuk kamu. Ya, enak. Tidak mau, tidak mau. Kenapa? Om Jelek itu aja yang tinggal di kamar belakang, Bu. Eh, biar Benjol orang baru. Benjol tahu kalau kamar belakang itu kandang kambing. Hmm, hmm. Barangan aja. Ini dari tadi bilang Benjol jelek nih. Ini belum pernah ada juta. Apa ini? Ya, anak aja lo ngomong. Jangan kasar dong. Sudah, sudah. Kan anak kecil. Eh, anak kecil-anak kecil sih kelakuannya kulang ajar. Benjol, ini pasti niru bapak ibunya nih. Apa sih? Apa sih? Ya, ayo. Ya, ayo. Ya, Ayo. Nah, gitu dong. Hormat sama saya. Kamu kan cuma ngurus yayasan ini. Kalau saya adik ibu Dorje. Wakil direktur yayasan ini. Ha, 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 ha. Jadi perlu dihormati. Ingat ya. Perlu dihormati. Ini kok kue, kue doang sih? Ntar kalo kesertan saya nanteng jawab, kopinya mana kopinya? Hmm, emangnya aku babumu apa? Mas, rasanya kiamat deh. Kalo ada Ibu Dorja yang sombong dan lecik gitu, tinggal di sini. Begede itu namanya. Apa itu? Ya kiamat itu namanya. Eh, jangan! Eh, jangan! Eh, jangan! Eh, jangan! Eh, jangan! Berdebeng, beratis kejahatan, jadi penjahatan! Eh, kalo mau main, jalan lantong, biar cepet kaya. Sona, jok, jok, jok! Kan, darah punya barung nih! Hah? Darah punya barung nih! Ya, iya, maksudnya!